Kejari Mawarujambi melalui Jaksa Pengacara Negara menang atas kegagatan perdata terkait aset tanah berupa lapangan senilai Rp11 miliar di tingkat kasasi. Selanjutnya, dalam waktu dekat, Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Pemkap Mawarujambi akan mengajukan eksekusi terhadap aset tanah itu. Perjalanan panjang kasus sengketa tanah lapangan asodana yang berlokasi di jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Keluran Senggeti, Kecamatan Sekernan, Mawarujambi, Provinsi Jambi, kini telah usai. Melalui Jaksa Pengacara Negara yang mewakili pihak tergugat, yaitu Pemkap Mawarujambi, menang di tingkat kasasi atas kegagatan perdata aset tanah berupa lapangan seluas 1,1 hektare. Dalam kasus itu, Mahkamah Agung menelak permohonan kasasi dari 19 orang yang mengklaim sebagai alihwaris tanah senilai Rp11 miliar tersebut pada bulan November 2023 lalu. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memenangkan Jaksa Pengacara Negara-Kecamatan Negara-Kecamatan Negara terkait gugatan perdata ini. Sebelumnya, Jaksa Pengacara Negara juga telah memenangkan gugatan perdata atas kasus yang sama, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Kini, tepat di momen hari jadi Persatuan Jaksa Indonesia ke-73 tahun 2024, Jaksa Pengacara Negara mengajukan eksekusi obyek tanah lapangan Aksodano ke pengadilan. Kalmin Kepala Jaksa Negeri Marujambi mengatakan, aset negara yang lokasinya sangat strategis itu direncanakan segera diksekusi pada pertengahan bulan Mei 2024 ini. Putusan kakasasinya sudah ada dengan nomor 3580 KPDT garing 2023 tanggal 13 November 2003. Sehingga dengan putusan kakasasinya ini, lapangan Aksodano adalah milik PENKAP Morjambi. Dan ini, insya Allah, mudah-mudahan di pertengahan bulan ini atau akhir ini, lapangan tersebut bisa dieksekusi oleh pengadilan. Kasus senggata tanah lapangan Aksodano-Senggiti antara PENKAP Morjambi dengan masyarakat ini pecah sejak tahun 2021 lalu. Tapi sekarang, tanah itu telah saja di mata hukum sebagai aset milik PENKAP Morjambi. Dari Morjambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.